Pulau Pramuka yang terletak di gugusan Kepulauan Seribu menghadapi persoalan lingkungan serius. Jika sampah yang ada tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah secara kolaborasi yang melibatkan semua pihak mendesak dilakukan. Pulau yang merupakan pusat administrasi dan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu ini adalah rumah bagi kurang lebih 2.000 jiwa. Setiap harinya, masyarakat Kepulauan Seribu menghasilkan sampah domestik sebanyak 2,97 liter per orang. Sampah tersebut terbagi atas tiga sumber, yaitu sampah penduduk pulau, sampah wisatawan, dan sampah dari laut. Yang sebagian terbawa oleh aliran air 13 sungai di Jakarta yang bermuara di Laut Jawa. Jika dirata-ratakan, suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu mencatat sampah di Kepulauan Seribu mencapai 40 ton per hari. Dimana 60 persennya merupakan sampah kiriman yang kebanyakan plastik. Sampah-sampah itu diambil, kemudian dibawa oleh kerubak motor ke TPS. Tempat penampungan sampah sementara, yang semacam temporary landfill. Demikian juga, sampah-sampah rumah tangga, domestik. Ini teman-teman dari PPSU mengkoleh sampah itu dari perumahan, dari household rumah tangga sumbernya. Diambil, ada yang sudah dipilah. Dibawa oleh kerubak motor ke TPS, dan dari TPS itu, kita bawa lagi ke kapal sampah. Kapal sampah yang ada di Pulau Promoka ini, yaitu jenis kargo, jenis LB, laut bersih, bisa memuat kurang lebih minimal 80 ton sampah. Kapal sampah milik Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu biasanya bersandar selama 5 hari di Pulau Pramuka. Kapal akan mengangkut sampah yang tidak bisa didaur ulang, untuk kemudian menuju ke Jakarta sebelum akhirnya diangkut ke TPA Bantar Gebang. Yang masuk ke kapal sampah yang sudah betul-betul tidak terpakai, misalnya sampah organik itu bisa lewat komposter. Karena nanti kami sudah memberikan komposter, dan nanti juga akan kami berikan komposter kepada masyarakat. Itu untuk bagaimana sampah organik itu menjadi pupuk. Kemudian sampah anorganik, sampah kering ini, kita kembet lewat bank sampah. Nah, bank sampah di sini ada beberapa bank sampah, antara lain bank sampah rumah hijau tadi, di mana sampah anorganik ini kemudian di-recycle melalui 3L. Reuse and recycle menjadi produk-produk yang mempunyai nilai ekonomi. Sebagian besar sampah yang bisa didaur ulang berakhir di bank sampah yang didirikan di rumah hijau. Rumah hijau merupakan komunitas para ibu sebagai tempat edukasi membentuk rumah tangga yang ramah lingkungan. Sampah plastik yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah menjadi ekobrik atau bata ramah lingkungan. Sampah-sampah kemasan itu dimasukkan ke dalam botol, botol minuman kemasan besar, menggunakan tongkat, menjadi ekobrik yang padat, dan itu bisa menjadi sebuah komoditi juga. Kehadiran ekobrik, produksi Pulau Pramuka, mencuri perhatian pengunjung. Manohara salah satunya. Manohara mengetahui tentang ekobrik lewat kerabatnya yang sering berkunjung ke Pulau Pramuka. Jadi saya hari ini kunjungan ke Pulau Pramuka untuk bertemu dengan Bu Maharia. Saya dengar banyak tentang beliau dari teman-teman Jan, khususnya Femke sama Mutia. Dan mereka cerita bahwa di sini mereka membuat banyak sekali barang-barang dari sampah, jadi recyclable. Kebetulan saya sering di Palu sama di Lombok untuk bawa aid ke sana, sama untuk bikin sekolah lapangan juga, field schools. Saat sekarang kita pakainya masih tenda terpal, tapi maunya sih bikin rumah yang babu ya, yang anti gempa untuk sekolah juga. Nah rumah anti gempa itu bawahnya tetap harus pakai batu bata. Barulah saya dengar tentang batu bata styrofoam ini. Eko-brik produksi Pulau Pramuka terkenal kuat dan tahan lama. Batu bata styrofoam ini dipakai dengan styrofoam-styrofoam yang sampah, di recyclable seperti ini. Di dalamnya juga masih ada lagi sampah plastik dan lain-lain. Dan pembuatannya juga cukup mudah. So, mudah-mudahan bisa kerjasama, bisa bikin workshop untuk orang-orang yang dipalu sama di Lombok. Jadi, bukan hanya membantu mereka membangun kembali fasilitas seperti sekolahnya, tapi juga membersihkan lingkungannya mereka. Dan juga memasuk seperti kayak trauma healing. Karena mereka bisa dikasih kerjaan dan pengrajinan yang lain, dan juga bisa termasukkan juga untuk mereka income. So yeah, it does a lot of great things. Selain bank sampah, rumah hijau juga memiliki misi terkait ketahanan pangan. Tak heran jika di tempat itu, ditemukan aneka jenis sayuran yang dibuat melalui media hidroponik. Tak hanya itu, warga juga mengolah sendiri sampah organik menjadi pupuk kompos dalam skala rumah tangga. Kalau sampah kami bekerja sama dengan rumah hijau, jadi di setiap warga itu kami menaruh wadah seperti ember. Supaya warga itu mau memilah-milah sampah. Jadi, ember itu dimasukkan berupa sayur-sayuran, sampah-sampah dapur. Terus yang sampah non-organik seperti plastik dipilah, yang botol itu ditimbang. Sedangkan yang kayak rinso ditimbang juga ke rumah hijau, jadi kita bikin darulang, didarulang. Kemampuan warga menjaga lingkungannya membuat RW 04 Pulau Pramuka diganjar penghargaan Proklim atau Program Kampung Iklim tahun 2018. Penghargaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu diterima sebagai hasil kolaborasi Pemkap, Kepulauan Seribu, dan warga dalam menjaga lingkungan seperti daur ulang sampah anorganik, penanaman mangrove, buah-buahan dan bunga, serta pengolahan air hujan, sehingga dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau. Proklim itu kampung iklim. Di kampung iklim itu ada kategori dua, yang namanya imigasi dan mitigasi. Imigasi itu contohnya itu kita tanam-tanaman hijau, air, ipal, hidroponik, biopori. Mitigasi itu seperti abrasi pantai yang sekarang ini penanaman mangrove kayak pembuatan dam. Selain mendaur ulang sampah, warga juga memanfaatkan sampah organik menjadi biogas. Meski tak sebanyak gas dari kotoran sapi, gas hasil sampah rumah tangga bisa digunakan untuk keperluan memasak. Ada informasi dari pengelola rumah hijau bahwa ada alat untuk menghasilkan biogas yang bahan-bahan punya bisa diperoleh dari limba rumah tangga, kemudian juga dari tukang-tukang sayuran. Itu sisa-sisanya yang bisa dimanfaatkan. Itu yang akhirnya kita mencoba. Nyatanya memang bisa. Ya karena kita belum punya anu ya, belum punya terminal, sehingga begitu produk di sana kita pakai 30 sampai 40 menit habis. Jadi kalau ada terminal, ya berkemungkinan besar kita bisa punya tampungan gas, sehingga bisa dipakainya lebih rutin. Di tengah sejumlah program pengentasan sampah, ternyata masih banyak sampah domestik yang belum berhasil diangkut. Di sisi lain, kesadaran warga agar tidak membuang sampah sembarangan masih rendah. Masih ada masyarakat yang membuang sampah seenoknya. Plastik itu kadang-kadang dari warga juga masih banyak yang belum terangkut, belum dipila juga, karena sampah itu kebanyakan sudah kelamaan di rumah warga. Jadi kita mau ambilnya juga terlalu ini lagi, terlalu kurang ini. Jadi sampah yang agak enak diambil aja gitu. Sementara itu doang pas. Kini, slogan Pulau Kuno Sampah kerap ditemukan di sudut-sudut Pulau Pramuka. Slogan itu dimunculkan untuk menggugah kesadaran warga yang sebagian besar lahir dan akan menghabiskan seluruh hidup mereka di Kepulauan Seribu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!